Shalom saudara-saudara semua, kita memasuki hari ke-10 di bulan Mei 2022 dan tema kita pada hari ini adalah penyesatan dalam beragama. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu penyesatan atau pembodohan yang berhasil dilakukan oleh kuasa gelap adalah membuat banyak orang Kristen menganggap bahwa percaya kepada Yesus itu sesuatu yang mudah. Hal ini juga tentunya terjadi selain dalam kotbah-kotbah dan pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran orisinal Alkitab, juga akibat pengaruh dari berbagai ajaran di sekitar Kristen yang tidak berdasarkan Alkitab Perjanjian Baru. Bangsa Israel memiliki agama yang namanya agama Yahudi atau sering juga dikenal sebagai Yudaisem atau juga disebut sebagai agama Musa. Ini adalah agama Samawi yang pertama. Agama Samawi artinya agama yang percaya kepada Allah yang Esa yang menciptakan langit dan bumi, meyakini Allah mewahyukan hukum dan suatu saat akan menuntut pertanggung jawaban, serta pada suatu hari ia akan menghakimi. Ada orang-orang yang akan diperkenankan masuk surga dan ada orang-orang yang dibuang ke dalam neraka. Bagi bangsa Israel yang beragama Samawi, asal mereka mengaku bahwa Allah yang bernama Elohim Yahweh adalah Allah yang Esa, maka mereka sudah merasa menjadi umat pilihan dan menganggap itu keberimanan yang benar. Jadi dianggap sudah sebagai orang beriman. Mereka memiliki syahadat yang berbunyi, Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Yang artinya, Dengarlah Israel, Yahweh itu Tuhan kita yang Esa. Yahweh itu Esa. Pada zaman itu mengucapkan syahadat ini bagi orang Yahudi berarti sudah menjadi umat yang beriman. Dan keberimananan seperti itu sudah dianggap cukup. Dengan demikian mereka pun dapat menjalankan hidup keberagamaan mereka. Terdengar cukup sederhana bukan? Bapak Ibu sejatinya tidaklah sesederhana itu. Sebab hidup mereka dikawal oleh hukum. Selain memiliki syahadat, mereka memiliki hukum. Hukum dengan sanksi-sanksinya. Misalnya, mencuri hukumnya adalah jarinya dipotong. Berjinah, hukumannya adalah dirajam. Mereka memiliki tatanan hukum dalam kehidupan mereka setiap hari. Dan hukum-hukum kehidupan keberagamaan mereka tertulis dengan sangat rinci dan detil. Dengan demikian, hidup keberagamaan mereka bisa berlangsung dengan tertib. Ini sangat berbeda dengan orang Kristen. Orang Kristen tidak memiliki hukum-hukum dan sanksi-sanksinya. Tidak ada tatanan hukum seperti itu bagi orang Kristen. Oleh sebab itu, sangatlah keliru kalau kita menyamakan kekristenan dengan agama samawi semacam itu. Asal sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti sudah menjadi anak-anak Allah dan pasti masuk surga. Di sini Iblis menyesatkan kita. Salah satu penyesatan yang berhasil dilakukan oleh kuasa gelap, ialah ketika orang Kristen berpikir bahwa percaya Yesus itu mudah. Mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis sudah menjadi anak-anak Allah lalu masuk surga. Ini sama dengan mengucapkan syahadat, lalu sudah jadi orang beriman. Padahal sebenarnya berbeda. Kalau orang-orang Yahudi atau orang-orang beragama samawi lainnya, ada hukum dan sanksi-sanksinya. Hidup mereka diatur oleh hukum dan sanksi-sanksinya itu. Lalu bagaimana dengan kekristenan? Kita melihat Alkitab. Dalam Yakubus 2 ayat 19 dikatakan, Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Konteks Yakubus ini berbicara kepada orang Kristen dan diantaranya juga mantan orang Yahudi atau mantan orang beragama Yahudi atau agama Mikmusa atau Yudaisem. Kamu percaya Allah itu esak? Ada. Setan juga percaya Allah itu esak dan ada. Dengan kalimat lain, Yakubus hendak mengatakan, Iman bukan hanya keyakinan dan pengakuan bahwa Allah itu ada dan esak. Tetapi iman itu menunjuk hubungan. Bagi orang beragama Samawi seperti agama Yahudi, mereka bukan hanya mengaku Allah itu ada dan esak, namun mereka juga punya hukum dan sanksi-sanksinya. Mereka punya ikatan perjanjian dengan Allah. Bagi orang Yahudi, kalau mau jadi umat Allah, satu, mereka harus disunat. Jadi tidak ada orang Yahudi yang tidak disunat. Makanya bagi orang Yahudi, kalau menyebut orang kafir, berarti orang yang tidak bersunat. Kalau kita bicara soal sunat, itu sudah ada 1440 tahun sebelum masehi atau sekitar 1500 tahun sebelum ada agama Kristen. Sejak itulah orang Yahudi sudah mengenal sunat. Jika tidak disunat, maka berarti bukan orang Yahudi. Yang kedua, hukum Taurat. Jadi mereka diikat dengan sunat dan hukum. Ada ikatan perjanjian antara Allah dan orang Yahudi, yang adalah umat. Bapak Ibu, betapa bodohnya dan piciknya, kalau orang Kristen merasa memiliki keyakinan kepada Allah, dengan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sudah jadi anak-anak Allah, tanpa ikatan apapun. Lalu apa ikatannya? Sebenarnya ada. ikatannya adalah dimeteraikan oleh roh kudus. Tapi berapa banyak orang Kristen yang memiliki kesadaran bahwa dia punya ikatan dengan Allah atau dengan roh kudus. dan kalau roh kudus dimeteraikan, 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 mengatakan, kamu bukan milik kamu sendiri, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Tatanannya bukan hukum, melainkan kehendak Allah. Tatanannya bukan sekedar hukum, melainkan kesucian. Tatanannya adalah seluruh hidup kita, dimiliki oleh Allah. Demikian renungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.